Intro Bapak Persado masih bersama kami setelah tadi kita berbincang bersama Mbak Ola yang merupakan salah satu pengurus dari rumah jagoan kanker saat ini kita juga terhubung dengan aplikasi Zoom langsung dari rumah singgah jagoan kanker bersama Ibu Ari yang merupakan orang tua pasien di rumah jagoan kanker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya Ibu Ari hari ini? Alhamdulillah saya hati Alhamdulillah Apa Bu kesibukan hari ini? Masak apa hari ini? Masak ikan nilat di bumbu kuning sama itu oseng tumis tanggung Waduh Suka anak-anak tumis tanggung Saya jadi ikut pengen makan Ibu Ari bisa bercerita atau sharing kepada kami Boleh kami tahu mungkin bagaimana Ibu Ari mengetahui dari awal Hingga saat ini berada di rumah jagoan kanker kondisi anak Dari awal hingga saat ini Ibu? Oh iya Awalnya Anak saya itu sering mengalami demam Demam berketanjangan Usia berapa Ibu? Kalau boleh tahu Usia 3 tahun setengah Iya 3 tahun setengah Sebenarnya anaknya kan aktif Karena sering demam Sering demam jadi Usah makan Makanya jadi naksu makanya berkurang Dan berat badannya selalu menurun Sama Sering bilang Sate gitu Padahal anaknya aktif banget tadinya Begitu sering demam Jadi seperti itu Sudah sampai Sisa dokter 3 kali Sampai Tahu-tahu kelihatan lama-lama kok kelihatan Sisa Jadi Begitu di check lab Tahu hasilnya Ternyata HB-nya cuma 5 Habis itu kan Suruh mondok di rumah sakit daerah Terus di transisi Untuk menurunkan demamnya Juga lumayan susah dok Habis itu Begitu bisa turun Transisi Tapi kok sudah transisi Kok perkembangannya masih saja Kayak gitu Malah tambah Gak bisa jalan Ternyata Kata dokter Mendurus ke Ketena Jandara Terus Dia disuruh ke Satipo Ke rumah sakit-satipo Juga Untuk Pemeriksaan lebih lanjut Itu Gak nunggu lama Langsung saya bawa ke rumah sakit-satipo Habis itu Pelacakan Selama 9 hari Terus keluar hasilnya Dokter bilang Harus menjalani Protokol pengobatan Karena Sakitnya Emang Peganasan darah Yaitu Levennya Ya Awalnya Saya datang ke sini Juga gak tau Bingung Kata dokter Gak boleh pulang Karena kondisinya Anak Habis itu Harus menjalani Temoterapi Setiap minggunya Terus Sama dokternya Dianjurkan Untuk tinggal Di rumah singgah Biar anak Gak kesatean Terus Pengobatannya Bisa lancar Terus Dikasih anjuran Dikasih pilihan Ternyata Disini Banyak rumah singgah Banyak rumah singgah Terus Alhamdulillah Bisa tinggal Di rumah singgah Dan Bisa lancar Pengobatan Semoga Dikasih kesembuhan Amin 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 Sudah berapa lama Bu Di rumah singgah Atau sejak Mengetahui Si adik ini Menghidap penyakit tersebut Sudah berapa lama Hingga saat ini Sudah kurang lebih Satu tahun setengah Satu tahun setengah Di rumah singgah Sudah satu tahun setengah Iya Soalnya saya Selama satu tahun setengah Pengobatan ini Pulang cuma Tiga kali Selama dua bulan Rumah Jemuk rumah Karena Tuga Lihat Kondisi anak Betul kan Betul Betul Ibu Cukup jauh juga Cukup jauh Jadi kan ada kendala Di Keuangan juga kan Betul Makanya saya pilih Untuk Tinggal di rumah singgah Saja Dan demi kebaikan Anak saya Tentu Saya tak bilang Ini mudah ya Pasti Luar biasa sekali Perasaan orang tua Itu kan Pengen semua yang terbaik Bagi anaknya Pengen Anaknya sehat Kami juga Mendoakan Bersama Semoga Pengobatan semua berjalan Amin Amin Tapi apa sih Bu yang Paling berat Mungkin yang ibu Rasakan Hingga Dari Satu tahun setengah Apa yang Ibu Rasa Hambatan besar Yang ibu alami Hambatan besarnya Ya Menghadapi anak Kalau Karena efek Obat tema Kan masih Makan Menghadapi Anak Jelasin ke Anak Itu biar Semangat sembuh Terus mengikuti Angguran dokter Habis Sekolah hidup sehat Itu Pengobatannya itu Karena gak lama Dibikin Gimana caranya Biar dia Ketak Gitu Biar gak Trauma Ke Rumah sakit Gitu kan Awal-awal Itu kan Sangat-sangat Trauma Rumah sakit Ya Sangat takut Gitu kan Apalagi Masa-masa Awal kan Masa-masa Mondok Masa Temel Setiap Minggu Adik tahu Sakit apa Jika adik Tanya Apa Ia Kok Sakitnya Lama banget Sambungnya Kok sakit Terus Terus Kok minum Obat Terus 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 Minum Minum Obatnya Kurang lebih 2 tahun Terus Dia 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 Sudah Merasa Jenuh Tidak Anak-anak Lain Sekolah Karena Gak boleh Kecapean Kan Bisa Belajar Di rumah Minum Obatnya Harus Rutin Gitu kan Dia Udah Ngerasain Kalau Kecapean Hasilnya Kurang Bagus Apa Makanya Kurang Gitu kan Terlalu Aku kasih Tahu Alasannya Kamu harus Makan Ini Harus Minum Ini Biar Besok Hasilnya Bagus Sama Rutin Ceklet Ibu Saya Paham Pasti Kedekatan Itu Bagaimana Bisa Menumbuhkan Rasa Optimisme Pada Anak Rasa Anak Ceria Lagi Itu Kan Juga Butuh Strategi Khusus Saya Tahu Betapa Cintanya Ibu Terhadap Adik Tapi Jika Ada Yang Ingin Apa Si Ibu Yang Paling Besar Ibu Ingin Terjadi Untuk Saya Anak Ingin Dengan Perjuangan Pemobatan Ini Semoga Dikasih Kesembuhan Seterusnya Kesembuhan Selamanya Jangan Sampai Sakit ini Terulang lagi Sama Pengalaman Saya Dengan Melihat Banyak-banyak Teman Yang disini Kadang Sudah Bebas Obat Pun Mengulang Laki Datang Laki Sakit Mulai Awal Laki Kemo Makanya Pengobatannya Ada yang Temannya Ada yang Sampai Enam Tahun Sampai Polis Tiga Kali Ya Allah Seringnya Aku Cukup Satu Kali Dikasih Kelancaran Kesembuhan Jangan Sampai Datang Laki Sakitnya Kesembuhan Seterusnya Amin Ada Hal Atau Ungkapan Yang ingin Ibu Sampaikan Kepada Adik Mungkin Betapa Cintanya Ibu Sama Adik Meskipun Saya gak Tahu Apakah Adik Sudah Paham Dengan Bahasa Cinta Ibu Begitu Bunda Saya Pengasih Bunda Karena Disiplin Ngurus Dede Awas Dede Itu Biar Dede Bisa Sendih Biar gak Sakit lagi Bisa Ngecer Dede Seperti Anak-anak Yang Normal Sehat Yang Langi Kerasnya Bunda Dengan Nasi Mungkin Yang Menurus Dede Karena Nasi Kecil Nasi Obat Obat Yang gak Enak Yang efeknya Juga Gak Main-main Kan Bisa Merasa Mual Bisa Bacan Bacan Sakit Semua Ada yang Bisa Bikin Satel Makanya Semangat Sembuh Dengan Nurus Sama Bunda Karena Bunda Sayang Untuk Semua PC Ibu Mungkin Mau Menyampaikan Bagaimana Kepedulian Orang-orang Lingkungan Sekitar Mungkin Untuk Men-support Ibu Pada Masyarakat Yang terakhir Atau Dengan Kondisi Yang Saya rasa Memang Tidak mudah Di sana Soalnya Emang Pengutuhan Orang Di kampung Kadang Di resa Pun Banyak Yang bilang Ada juga Yang bilang Kalau Sakit Ini Sisa Disembuhkan Gak Sisa Disembuhkan Tapi Saya Tetap Ingin Tunjukkan Kepada Masyarakat Kalau Kanker Pada Anak Itu Bisa Disembuhkan Saya Pihir Buktiin Kalau Anak Saya Itu Bisa Sembuh Amin Amin Ya Saya Karena Saya Juga Semangat Dari Orang Yang Anak Mungkin Alhamdulillah Bisa Sembuh Akhir 5 tahun Sampir 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 Udah Dewasa Udah Bisa Menikah Udah Bisa Punya Anak Itu Yang Aku Lihat Amin Semangat Saya Semoga Anak Saya Juga Bisa Seperti Itu Insyaallah Ibu Akan Terjadi Pada Anak Ibu Ari Dan Juga Teman-teman Yang Berada Di Rumah Jaguan Kanker Sehat-sehat Ibu Ari Sampaikan Salam Dan Juga Peluk Sayang Saya Untuk Adik Terima Kasih Banyak Sudah Berbagi Bersama Tami Terima Kasih Ibu Itu Dia Pemirsa Saya Merasa Tak Bisa Banyak Berkata-kata Memang Kesehatan Menjadi Salah Satu Hal Atau Faktor Utama Kita Untuk Akhir-akhir Atau Kehidupan Saat Ini Kita Patut Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Miliki Hingga Saat Ini Dan Cara Bersyukur Kita Juga Bisa Melalui Dengan Mengulurkan Tangan Kita Membantu Sesama Yang Berada Di Berada Dalam Masa Kesulitan Saya Sampai Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai